Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Mas Dilo Di pembelajaran kali ini Kita akan belajar untuk membuat PPC atau PowerPoint Layaknya MGMP atau ala MGMP Materi pembuatan PPT Pembelajaran atau presentasi pembelajaran Ala MGMP Biasanya bapak ibu ikut MGMP Dapat file itu, wah caranya bagaimana seperti ini Ini saya contohkan membuat seperti ini Ini langsung saja karena waktunya hanya 10 menit Kita langsung buat presentasi baru Oke, kita akan buat seperti Seperti yang disini, sebentar Nah, seperti ini Kita akan kurang lebih akan buat seperti ini Jadi, caranya hyperlink atau membuat template atau tema PowerPoint sendiri Ini saya contohkan Karena ini waktunya sangat singkat sekali Jadi saya percepat Kita langsung saja Tampilan awal PowerPoint akan muncul seperti ini Nah, biasanya Desain atau template itu akan muncul sendiri di PowerPoint Jadi ada banyak pilihan template PowerPoint Ada yang dari disini atau dari online juga banyak Nah, kita akan coba membuat sendiri Desain-desain atau tema presentasi seperti ini Caranya gampang sekali Ini saya sudah buat tadi ya Untuk contoh Ini salah satu ya Kita akan buat lagi Gimana sih mas caranya Membuat seperti itu Terus bisa hyperlink Mencet kok tiba-tiba langsung ke slide 11 misalnya Mencet ini kok tiba-tiba langsung ke slide 15 ya Biasanya kan guru-guru itu Slide-nya banyak atau halamannya banyak Jadi, kalau menggeser satu-satu kan capek Jadi, langsung mencet Langsung ke slide berapa Ini kita pertama-tama Kita akan membuat template dulu Nah, caranya bagaimana mas Kita tampilan awal seperti ini Kita klik view yang di atas ini Tanda view ini yang saya tandai Kita klik Lalu disini ada pilihan Ada beberapa pilihan Ada slide master Nah, ini kita klik Nanti akan muncul seperti ini Nah, yang kita edit Ini kan ada banyak sekali Bapak-Ibu Ini tidak usah bingung Tidak usah takut Jadi, ini tidak usah di bawah gitu Yang lain Kita fokus ke Titel slide layout Sama title and content layout Jadi, title slide layout ini adalah covernya Biasa yang di awal-awal itu Lalu, yang ini adalah Isinya Isinya Itu isi powerpointnya Jadi, misalnya Saya contohkan Misalnya, kita klik salah satu ya Yang ini Nah, ini adalah titelnya Covernya Nah, ini nanti Dalamnya beda lagi Dalamnya itu Bentuknya seperti ini Nah, ini Sama ini Kita akan coba membuat seperti ini Caranya bagaimana mas Dengan waktu yang sangat-sangat singkat Bapak-Ibu bisa membuat seperti ini Kita klik view Lalu, slide master Sudah Kita akan fokus ke dua ini saja Satu dan dua Oke Nah, caranya bagaimana membuat Seperti itu Kok bisa bagus Ada salah satu cara gampang Yaitu kita pakai shape Atau pakai bentuk-bentuk Mungkin Ini nanti akan Saya bagi ke dua Beberapa part lah ya Karena ini mungkin Membutuhkan waktu Beberapa menit Lalu Jika sudah Klik slide master Kita Klik Insert Lalu shape Nah Shape-shape ini Ada banyak sekali pilihannya Mau Apapun Bapak-Ibu semua Bisa Bisa kasih di temanya Bisa Apa Custom sendiri Bisa membuat sendiri Gimana Terus Ini Di bawah sendiri Ada yang namanya Action button Action button ini Ada berapa pilihan Jadi Yang pertama Ada back Atau kembali Ke slide sebelumnya Lalu ada Next Atau forward Atau maju Atau slide berikutnya Lalu ini ada Kembali ke awal Ini kembali Langsung ke belakang Kembali ke Terakhir Ini ada tombol home Kembali ke Awal Sama kayak ini Tapi Dari semua ini Banyak ini Kita akan pakai Tiga saja Yaitu Tombol kembali ke Kembali ke slide sebelumnya Slide berikutnya Lalu Ke Apa namanya Slide pertama Oke Gimana sih Mas prakteknya Kita akan lanjut Di part 2 Selamat bertemu Di part Kedua Silahkan simak Videonya sampai habis Nanti Atau Silahkan disimak Sampai habis Semoga bisa Bermanfaat Kita bertemu Di part kedua Assalamualaikum 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 Terima kasih.